Terdakwa pembunuhan Brigadir J, yakni Baradae, telah menjalani sidang pembacaan duplik yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 2 Februari. Dalam sidang duplik tersebut, tim kuasa hukum Baradae menanggapi replik dari jaksa penuntut umum yang menolak nota pembelaan atau playdoy kliennya. Dalam duplik tersebut, tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan pembelaan terakhir dalam kasus pembunuhan berencana Yosua. Dikutip dari Tribunews.com, pihaknya menegaskan kepada hakim bahwa Baradae hanya bisa menjalankan perintah. Bahkan Richard Eliezer tidak pernah diajarkan untuk menganalisa perintah. Menurut tim penasihat hukum, hal tersebut juga berlaku bagi anggota Brimapolri lainnya apabila dilihat dari kesatuan dan level pangkatnya. Usai menjalani sidang duplik terdakwa Baradae bakal melaksanakan sidang putusan dari Majelis Hakim, yakni yang akan digelar pada Rabu 15 Februari 2023 mendatang di PN Caksel. Menjelang sidang fonis, Ibunda Baradae yakni Rineke Almapudi yang turut berserah diri kepada Tuhan. Pihaknya berharap Majelis Hakim dapat menjatuhkan fonis Baradae lebih ringan dari sebelumnya. Kedati demikian Rineke mengatakan, apapun keputusan sang hakim sidang semoga merupakan fonis yang terbaik untuk Baradae. Terima kasih telah menonton!